Oke dia pelabuhan menyeberangkan ketapang Halo telur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama lagi dengan channel Anggarawi Prasetya Dan lewat sini lagi telur, ini adalah Kota Banyuwangi The Sunrise of Jawa Jawa Timur Jadi Kalau ini siang-siang ya, kalau dulu kita keliling Banyuwangi itu malem-malem Dan ini adalah siang-siang Dan pada video kali ini bukan sekadar jalan-jalan ya Tapi ini adalah perjalanan Dan ini adalah rute dari kota Banyuwangi Menuju pelabuhan ke tapang Yang ada di ujung timur Dari Kulau Jawa Menghubungkan antara Jawa dan Bali Insya Allah abis ini akan nyeberang Yuh, mantap Pelabuhan lagi Banyuwangi Dulu Kesini tuh pas mau ke Ijen Sama Bujo dulu Tapi sekarang tujuannya beda Ini sebenernya aku mau Nginep di Banyuwangi Rencana awal Tapi ternyata jam 11 sudah sampai di Banyuwangi Kirain tuh Tadi ya Nanti kita lanjut Oke, merah dulu Oke, sudah hijau Perkiraan awal tuh Aku sampai sini tuh habis zuhur gitu loh Habis zuhur Kemudian Masih perjalanan ke pelabuhan Gitu Tapi ternyata sampai sini jam 11 Jadi mungkin Sekitar 20-an menit Lagi 20 menitan lagi Akan sampai di Ketapang Nah ini kantor Bupati Banyuwangi Dulu Pas mau ke Ijen tuh Ngintapnya di daerah belakang Kantor Bupati sini Wuh, bul-bul Alright Dan sebagai info Pelabuhan Ketapang itu Bukan di Banyuwangi kotanya ya Tapi ya di Ketapang itu Masih Kabupaten Banyuwangi Tapi bukan di pusat Ya kalau ini kan pusatnya Kabupaten Banyuwangi Kota Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi Oke Ya aku akan agak cepat aja lur Setelah kesiangan Semoga bisa sampai Bali itu Sampai penginapan Entah nanti aku mau nginep dimana Tapi sore Aku akan nginep di Bali Soalnya kerja Barulah Senin besok Lanjut lagi Ke Kabupaten Karangasem Yang ada di Bali Timur Salah satu Bali Timur ya Termasuk Timur ya Oke Nah lampu merah lagi Oke Loh barikin ini Aduh Kok kanan kayaknya Oke Ternyata ini satu arah Jadi agak melok kanan Sini Kita mau menyeberangi Kota Banyuwangi ini lor Jadi dari selatan Kan kalau dari Arah Jemberian Masuk Banyuwangi Dari selatan Nah ke arah Ketapang itu adalah Lurus terus Ke arah Utara Tapi harus lewat Jalan searah ini ya Tipikal jalur Tengah kota Yang Searah Gitu Oke Jadi ini Kalau jalan utama ini Diikuti Itu akan sampai di Situbondo Ya Ke arah Mana itu Taman Nasional Maluran Yang ada di Situbondo Oh Ternyata Jedusnya Tembusnya itu adalah Ini apa Taman Belambangan Betul kai Halo Semacam Alun-alun Kalau salah Salah dikoreksi ya Dulur-dulur Nah Ketapang Situbondo Belok kiri Saya cek 5 4 3 Selabang 2 1 Oke Masih bisa Oh ya Taman Belambangan Banyuwangi Oke Ini dia Ini berarti Semacam Malun-alun Dulu lewat sini Tapi malam-malam Nah Ini aku akan Terus Lanjut Soalnya Aku Harus sampai Bali sore Ini kemana Tadi Ketapang Oh Ketapang Situbondo Belok kiri Dari Taman Belambangan Tadi ada pertigaan Lagi Belok kiri Nah Ini Perlu diperhatikan ya Dulur-dulur yang Ke Banyuwangi Oke Ini sengaja Aku Rekam Dari sini Walaupun Agak lama Mungkin Videonya Supaya Bisa Jalan-jalan Di Di Banyuwangi Nah Lurus Lurus adalah ke arah Arah Kawahijen Ketapang Situbondo Belok kanan Oke Jalan Kota Banyuwangi Ini hari Minggu Jadi ya Sampai lupa Aku harinya Hari Minggu Oke Semoga nanti Menyeberangan Lancar Kemudian Perjalanan ke Bali Juga lancar Amin Nah itu Banyak sekali Percabangan Seperti ini Harus diperhatikan Planknya Ketapang Situbondo Belok kiri lagi Ini sebenarnya Jalannya muter ya Oke Tadi aku berangkat Dari Lumajang Jam 7 4 jam Lumayan juga ya Sini Tapi makan dulu Di Rogo Jambi Nah ketapang Belok kanan Habis ini ada Perempatan Kiri itu Ke arah Jalan searah Balik lagi ke Taman Belambangan Nah ini Belok kanan Kembali lagi Ke jalan dua arah Dan jadi Jalan utama Banyuwangi Situbondo Oke Banyuwangi itu Terkenal karena Kawahijen Padahal Kawahijen Berada di Bondoposo Kebupaten Bondoposo Tapi brandingnya Bisa menang Di Banyuwangi Jadi orang-orang Yang mau ke Kawahijen itu Lewatnya Banyuwangi Sehingga Banyuwangi Diuntungkan Dengan Larisnya Penginapan-penginapan Dan juga Paket wisata gitu Transportasi dari Kota Banyuwangi Menuju Kawahijen Gitu ya Suatu daerah yang Memanfaatkan Potensi Alam di sekitarnya Walaupun bukan Di daerahnya Tapi bisa Tetap bisa dimanfaatkan Dengan cara Seperti itu Cek kamera Masih Cek Oke 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 dulur Terus mulai Dulu San 2020 Awal itu Aku nginep Di Bilok kiri Sepertinya Pas Jelajah Taman Nasional Bali Barat Oke dulur Jadi Ini kan hari Minggu Udah 5 Juni 2023 Jadi rencananya Nanti sore Aku mau nginep Di Tabanan Kemudian besoknya Itu di Karangasem Kemudian Baru selasa Aku mendagian Ke Gunung Agung Cek Gimerah Menegsek Oke Terus melaju Belum tahu Berapa menit lagi Sampai di Pelabuhan Ketapang Karena baru Pertama kali ini Kemotoran Menuju Pelabuhan Ketapang Dari Pusat Kota Banyuwangi Dan motor ini Wow Kau akan menyeberangi Lautan kawan Wuhuu Oke Kondisi jalan seperti ini Terus melaju Terus melaju Yang bagusnya Dari Banyuwangi Sampai Ketapang Itu sudah 4 ruas jalan Jadi enak Kalau ke Banyuwangi Dari arah Jember itu Mulai 4 ruas Dari Rogo Jambi Rogo Jambi Udah 4 ruas enak Tapi sebelumnya Mulai dari Lumajang Bahkan ya Lumajang Kemudian Jember Banyuwangi Itu cuma 2 ruas Jadi cukup merepotkan Terutama kalau ada Kendaraan panjang Beriringan gitu Aduh Bikin Frustrasi Semoga jalannya Jadi 4 ruas semua Baik di Banyuwangi ini Sampai Ke Probolinggo Kalau Probolinggo Pasuruan kan sudah 4 ruas Banyuwangi, Probolinggo Sama Banyuwangi, Lumajang Lumajang, Probolinggo Sudah ada yang 4 ruas Dan sedang dilakukan Pembangunan Jalan 4 ruas juga Aduh masih Gelegen Aku kenyang Tadi makan Makan siang Jadi biar pas naik kapal Itu gak usah Jajan-jajan gitu Ini semoga aku gak lupa Untuk masuk motor Ke kapal Oke Oh ternyata Jalannya jadi 2 ruas lagi Oke Berarti sampai sini ya Tapi 2 ruas lagi Makin sempit Jadi harus hati-hati Semoga jalan sini Bisa dilebarin lagi Sunrise of Java Harusnya Spesial Jalannya dilebarin Sehingga Yang lewat sini Masyarakat Banyuwangi Atau wisatawan gitu Semuanya nyaman Kalau 4 ruas kan Mau balap-balap Kalau ada kendaraan pelan Bisa dibalap dengan nyaman Kalau gini kan Kalau kendaraan pelan Kita harus Mau gak mau Harus balap dari Sisi Kanan Sini Betul Tadi aku baca Tulisan Di pinggir jalan Oke Kalipuro Oke Lampu merah lagi Kita akan berhenti lagi Kenapa tidak Pada berhenti Waduh Waduh Merah tuh Berhenti Oke Kudeng hijau Oke Ada PT Samudera Seafood Product Oke Kus Maju Ini mulai padet Cukup perami Jadi gak bisa Kenceng-kenceng Harus hati-hati Harus waspat ya Oh my god Ngerin Betul Lagi Kalipuro Kita balap dulu Oke Ini kalau cukup luas Kayak gini Bisa dari kiri Karena kendaraan-kendaraan Bisa ada di kanan Di depan ada Damri Oke Jadi dulur-dulur Yang cari Transportasi Menuju tempat wisata Itu bisa cek Damri Alhamdulillah Lebih kepelannya Bila kiri Oke Let's continue Waduh Dalam Damri Dan dari belakang Damri Oh my god Ini akan cari momentum Untuk balap Lurus terus Nanti adalah Ke arah Ketapang Juga ke arah Taman Nasional Baluran Atau sudah masuk Situ pondo Oke Oh my god Mohon bersabar Karena Sini terjebak Kelongtelannya Bisa Ngalon Weh Kau malah diprotes Penonton Menangnya belakang Bis Tapi Menangnya Bisa Tidak Untuk mundur Oke Bisnya juga Sulit Dibalap Oke Jalannya luas Saki Lur Habis ini Oke Toluang Kita akan Coba Balap Ya Dadah Dambri Alhamdulillah Ternyata masih ada jalan luas Dan luas Naik kayak gini Oke Ada pengbensin juga Oh angin Oh angin Angin laut Aduh Tapi Balap Banyak Kendaraan pelan Di sekitarnya Aduh Oh Disini Banyak Tiket online Oh Nanti aku Oh Harus Beli tiket online Ternyata Oke Nanti aku akan Tinggal Download Aplikasinya Nanti coba Akan aku Ceritakan pengalaman Ini udah Masuk ke tapang Sepertinya Oke Kita akan masuk Dulu nanti Di sekitar pelabuhan Mana pelabuhannya Oh my god Wuhu Aduh Yang pelan-pelan Ini pada di kanan Geser lah Mana pelabuhannya Ini aku masih Nggak keluar marka Oke Gasarnas Ini udah di sekitar pelabuhan Wah Itu kapal-kapal Oh ini dia Sepertinya ini Belum masuk Pelabuhan ke tapang Oke Akhirnya sampai Ini Terutuhnya Ke pelabuhan ke tapang Oke Oke Iya kan Oke lor Pelabuhan ke tapang Oke Oh ternyata salah Pintunya yang sana Sorry pak Lagi Oh itu dia Gerbangnya yang sana Pelabuhan ke tapang Lur Dias Pokoknya masuk pelabuhan dulu Oke Mau sini Itu ditulisannya dulu Oke Aduh Sih ada truk Harus hati-hati Truk-truk juga Mau nyebrang Oke Ini dia pelabuhan Penyebrangan ke tapang Oke Terutuh sampai sini dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati